Ini enggak tahu wawah ini paket, kalau paket mata wawah ini udah mau lihat siapa salah, ini minta tolong. Enggak bisa dong kak, paket enggak bisa, paket enggak bisa. Mak-mak warga kota Padang, Sumatera Barat ini terlibat adu mulut dengan seorang kurir yang mengantarkan barang pesanannya. Ibu rumah tangga ini memarahi sang kurir lantaran paket bingung mata yang dibayar secara online dengan sistem COD atau bayar di tempat. IRT ini memaksa kurir untuk mengembalikan uang yang telah diberikan sebesar 200 ribu rupiah karena paket bulu mata yang ia beli tidak dilengkapi dengan alat penjepitnya. Namun sang kurir bernama Awaludin menolak memberikan uang lantaran segel paket telah dibuka. Video berdurasi 2 menit sengaja direkam Awaludin sebagai barang bukti jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah diunggah ke media sosial oleh rekan kerjanya, video ini pun akhirnya viral. Bahkan bapak dua anak ini mendapat simpati dari sejumlah netizen. Setelah uang yang kita terima, COD-nya sebesar 148 ribu, uang yang diberikan 200 ribu. Jadi kita mau balikin uang 12 ribu lagi, kita kasih barang, kita mau balikin uang, barang dibuka. Jadi setelah itu ya, seperti yang di video. Kalau barang sudah dibuka sama customer, kita bawa lagi ke kantor dengan barang keadaan seperti itu, kita yang ganti. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa belanja dengan sistem COD, kondisi dan kualitas barang bukan menjadi tanggung jawab kore. Sampai jumpa di video selanjutnya.